Di tengah berkembangnya berbagai konsep interior, rumah bergaya tradisional semakin dirindukan. Etnik, unik, dan dekat dengan alam adalah ciri gaya tradisional yang paling terlihat beda. Agar membuatnya semakin berbeda, kini gaya tradisional mulai dipadukan dengan konsep lain. Seperti rumah tradisional bergaya industrial ini misalnya. Rumahnya rumah yang nyaman, sesuai dengan latar belakang karena saya orang Jawa. Saya ingin rumah Jawa, tetapi bukan rumah Jawa yang umum. Rumah itu disesuaikan dengan kebutuhan dan furniture yang memang sudah kami punya. Pada bagian depan, penggunaan bambu pada pagar memberikan kesan sederhana. Disandingkan dengan besi hitam, bambu disusun rapi dan artistik. Masuk ke halaman rumah, konsep industrialis tersebar di area ini. Kombinasi dinding tanpa plaster dan batu mata exposed siap menampilkan fasad ala rumah industrialis. Demi keamanan, garasi dibuat dari material besi dan kawat. Masih berada di halaman, pada teras, gaya tradisional mulai ditampilkan. Dengan desain memanjang, teras dihias dengan tegel yang atraktif. Sekarang, kita masuk ke dalam. Sebuah ruang tamu dengan tampilan taman yang cantik siap menarik perhatian. Dengan hanya dibatasi kaca, area ini terlihat luas, akan menyatu dengan taman. Secara struktur, saya memang ingin sekali membuat rumah ini tampil sesederhana mungkin. Tapi ketika pertama kali mendesain, yang saya desain duluan adalah biasanya taman. Jadi, taman dan ruang di tengah ini adalah roh daripada keseluruhan rumah ini. Ruang ini ada di-update oleh dua taman yang cukup besar. Nah, taman itu yang membuat rumah ini akan terasa lebih lega. Nah, taman ini juga yang menjadi center of view. Jadi, semua ruangan kita arahkan melihat ke taman. Dengan desain memanjang ke belakang, ruang tamu dibuat plomb tanpa sekat. Berbagai pernak-pernik etnik tersebar di area ini. Penggunaan furniture vintage menandai hadirnya konsep tradisional di area dalam. Kebetulan, kami sudah ada barang-barang peninggalan. Maka, rumah yang kami bangun adalah menyesuaikan dengan itu. Nuansa industrialis ditunjukkan pada lantai. Tampilan lantai semen memberikan kesan unfinished area. Uniknya, untuk mencampurkannya dengan sisi tradisional, material tegel juga digunakan pada lantai. Masih berada di area yang sama. Sebuah ruang keluarga dihadirkan pada bagian belakang. Hanya dibatasi lemari, ruang ini terlihat tradisional dan sederhana. Jika pada ruang tamu diberi taman, agar tidak panas, ventilasi dibuat dengan ukuran besar. Uniknya, ventilasi ini mengarah pada taman kecil di belakang. Sengaja dibuat tidak mepet ke tembok, area ini disiapkan agar udara tetap segar. Lanjut ke area tangga. Nuansa industrialis tampil di daerah ini. Dengan tampilan unfinished look, sekat pada tangga ternyata dibuat dari kayu sisa konstruksi rumah. Beralih ke lantai dua. Sebelum masuk ke kamar, kita akan melewati lorong dengan pemandangan taman dari atas. Agar tetap segar, kaca pada lorong bisa dibuka lebar. Untuk memberikan aksen berbeda, lampu pada area ini dibuat dengan desain artistik. Last but not least, kita masuk ke kamar anak. Masih dengan desain yang sama, taman bagian bawah ditampilkan sebagai pemandangan. Jumlah tempat tidur menandakan kamar ini tidak dihuni sendirian. Konsep industrialis yang dimix dengan tradisional terasa kuat pada area ini. Pada dinding, pengeksposan kabel mencerminkan sisi industrialis. Sedangkan untuk tempat tidur, desain vintage hadir dengan tampilan tradisional. Tak lupa, pemakaian spray dengan motif batik. Uniknya, pada tempat tidur disematkan juga laci agar semakin fungsional. Rumah menurut saya itu adalah membuat kita pengen pulang. Penggabungan konsep tradisional yang etnik dengan industrial yang modern ternyata mampu memberi tampilan apik bagi Hunian. Semoga menginspirasi.